Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Salam sehat, salam sejahtera Untuk kita semuanya Seperti biasa Saya disini akan Menginformasikan Pantauan terkini Dari Lalu lintas Jalan Tol Jakarta Cikompek Dan tempat saya berdiri saat ini Di Kilometer 59 Posambi Kerawang Dan di belakang saya ini Ada naa jalur Alternatif Curug Posambi menuju Berbapakarta Saya informasikan untuk pagi ini Terjadi Kepadatan Kepadatan Ruas Tol Jakarta Cikompek Di Kilometer 59 Kerawang Ini adalah Lajur yang menuju Ke Cikompek Jawa Barat Jawa Tengah Dan sekitarnya Terjadi Terjadi Kepadatan Tadi dipantau Dari mulai Pukul 6 Lewat 10 Sudah mulai Merayap Dan sampai saat ini Di Pukul 8 Masih Tersendat Mudah-mudahan Nantinya Bisa lancar kembali Karena kalau misalkan Masih Keadanya begini Nanti Biasanya Suka Dipenakukan Kontraplau Di Daerah Cikompek Ataupun Mulai Untuk Sebaliknya Yang ke arah Jakarta Di sebelah kiri saya Di Selasanya Lancar Sekali Dari Pantauan Tadi pagi Sampai saat ini Karena memang Sekarang Jalan Kalau sering Macet Selain dari Karena Perbaikan Juga Banyak faktor Ya Mungkin Karena Pendaraan Yang setiap Harinya Bertambah Sementara Jalan Masih Tetap Segitu Atau saja Makanya Ini Tidak Tidak Kelebaran Mudah-mudahan Ini bisa Dioperasikan Pada Nanti Menjelang Puasa Ataupun Saat Kelebaran Di 2023 Untuk cuacanya Saat ini Pagi ini Sangat Terasa Sekali Dan Biasanya Kalau Sudah Panas Ayat Kemarin Kita turun Hujan Di Sore Harinya Mudah-mudahan Jalanan Bisa Lancar Kembali Dan Ini Juga Kita Bisa Sudah Mulai Berangsur Ya Bisa Bergerak Yang Dari Arah Jakarta Ini Dan Informasi Untuk Yang Jalur Utama Kerawang Jukampai Pada Bantuan Tadi Yang Keara Jekampai Ataupun Yang Keara Kerawang Itu Sangat Lancar Dan Youtube Tunggu Masih Ditutup Ya Berokan Yang Dipecamati Di Kejamatan Konvensi Kurang Kali Ada Pengguna Jalan Yang Memutukan Info Yang Dari Arah Cikarang Bekasi Barangkali Mau Melewati Jalur Utama Biar Tidak Tersendati Jalan Tolnya Bisa Di Lakukan Perjalanan Melalui Yang Terawang Cikampai Dan Nantinya Bisa Masuk Di Tol Kaliburip Tersendati Tersendaki Tersendaki di belakang saya juga ini banyak kontainer besarnya terbesar Hai anak-anak kameranya beda hai hai oke dan sekarang sudah mulai kelihatan lancar lagi ya mungkin itu saja informasinya untuk pagi ini dan kepada para pangguna jalan tetap waspada tetap jaga keselamatan ingat selalu keluarga atau menunggu dirumah bila aku berhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati